Ketika tentara Allah melipir ke tenggorokan Yahya Waloni Ditulis oleh Argo Jafires di Siwar.com Halo selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Saat ini Ustadz Mu'alaf Yahya Waloni yang sangat diridai Allah Sedang terbaring lemas dan terkulai tak berdaya di sebuah rumah sakit di Purwakarta, Jawa Barat Pasalnya tenggorokannya yang sering teriak lantang kopar kapir-kopar kapir itu Kini dijadikan markas oleh bala tentara Allah Sepertinya para bala tentara Allah yang melipir ke tenggorokannya itu adalah jenis pasukan bala tentara Allah yang disersi Masa orang soleh pemegang kunci, gerbang kerajaan surga yang ceramah di mana-mana Rajin berwudu dan selalu menjaga kesucian Nah kok bisa didatangi para pasukan bala tentara Allah itu Yahya Waloni gak makan daging babi rica-rica, gak makan daging gugup Apalagi bipang itu Dia hanya makan daging binatang yang halal dan disembeli Makan daging yang dimasak bukan yang mentah Pun Yahya Waloni gak makan darah Sebab Yahya Waloni ngerti banget di dalam darah itu bersemayam beragam bakteri penyakit Saban hari Yahya Waloni rajin baca Al-Quran dan berzikir dan rajin membasuh tangan Harusnya bala tentara Allah gak boleh menyerbu tenggorokan orang yang selalu menjaga kesucian Kan begitu? Sebab manakala ajaran agama gak diamalkan maka Allah akan mengirim macam-macam tentara Salah satunya tentara Allah yang datang terakhir bernama Corona Apalagi di saat ceramah Yahya Waloni hakul yakin bahwa virus Corona gak bakal bisa nyerbu masuk ke dalam masjid Kalaupun ada maka sudah pasti ia beserta para jemaah akan tertular itu virus Kata Yahya Waloni Tidak ada musibah menimpa seseorang kecuali atas izin Allah Di dalam masjid begini gak ada virus Ente jamaah yang hadir berdekatan gini Kalau betul virus itu ada di masjid Pas keluar mampus semua kita ini Kata Yahya Waloni yang saat ini Megap-megap sendirian di renjang rumah sakit Semacam ikan yang terperangkap di dalam pukat nelayan Yahya Waloni gak pernah gentar dengan virus hasil rekayasa Yahudi Remason dan Balpirik itu dan gak bakalan pernah mau pakai masker Apalagi disuntik vaksin Covid Ih amit-amit Sampai mati pun Yahya Waloni sudah bersumpah dia gak bakal mau divaksin Yahya Waloni sangat yakin dia gak bakal kena terpapar Covid Bahkan Yahya Waloni juga sumbang saran kepada Presiden Jokowi Agar menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Supaya gak usah pakai masker lagi Kata Yahya Waloni dulu Kalau saya boleh saran ke Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Pak Jokowi, Pak Ma'ruf bagaimana kalau kita sepakat Bangsa ini berhentilah ribut-ribut Lepaslah masker-masker semua Gak usah lah percaya tuh kovat Covid Percaya sama Allah SWT Kata Yahya Waloni Yang saat ini lagi lemes tiran jarumah sakit Bertasbihkan selang oksigen Yang di charger di dua lubang hidungnya itu Yahya Waloni juga nantang kepada jemaah yang hadir Apakah ente berani lepas masker atau tidak Mungkin maksud Yahya Waloni begini Punya otak boya waras Manusia tuh ya dibesarkan dari didik Supaya punya akhlak dan moral Lalu kenapa setelah dewasa Ente kok malah jadi bego Kura-kura begitu kali ya Sebab Yahya Waloni yakin banget Jemaah yang pakai masker Bukan karena takut kena corona Akan tetapi lantaran ngeper Ntar ditangkap lagi semacam imam besar baliho itu Yang melanggar protokol kesehatan yang diterapkan pemerintah Dia berkata Coba saya tanya ke jemaah Mau gak lepas masker Antum kan pakai masker ini Saya tahu bukan takut penyakit bukan Kalau takut penyakit Ya mungkin lah datang ke sini Antum pakai masker ini Karena antum takut didelit Ditangkap di proses kena pasal kepat Covid Kata Yahya Waloni Yang saat ini tenggorokannya yang bau banget itu Dijadikan mabes Sama bala tentara Allah yang disersi Kita doakan semoga para bala tentara Allah yang disersi itu Segera minggat dari tenggorokannya Lantaran gak kuat baunya yang teramat sangat Para jemaahnya ingin Yahya Waloni Jangan dulu bertemu Dengan 72 bidadari Okong mulus yang bohainan semoks itu Idaman beliau Nah dengan demikian maka Yahya Waloni Punya senjata pamungkas saat sembuh nanti Bahwa Pawang surga gak bakal gentar sama tentara Allah Emangnya ente Kura-kura begitu Bagaimana menurut anda? Yahya Waloni ngocah lagi langsung disambar Le Ferdinand Dengan pernyataan Sampah Ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com Halo denger suara JJ kembali di channel TV Jurnal Yahya Waloni ngocah lagi Memprovokasi lagi Ya setelah beberapa waktu seperti hilang dari peredaran Beradaan ucapan provokatif dari Yahya Waloni Terkait program PPKM Yang dijelankan oleh pemerintah Pada 3-20 Juli 2021 Jika tidak diperpanjang lagi Ojan yang lantas membuat ex-kador demokrat Ferdinand Hutahian kembali beraksi guna menanggapi pernyataan Yahya Waloni Karena dengan seenak jidatnya menyebut kebijakan PPKM dari pemerintah itu sebagai strategi komunis Sehingga rakyat tidak harus mematuhinya karena mereka mendapat perintah dari orang kafir Kabar selalu ucapan kontroversial tetapi tanpa makna tersebut Salah satunya dimuat dalam laman benteng sumbar.com Dengan memasang judul berita Sebut PPKM strategi komunis Yahya Waloni jangan taati perintah orang kafir Yang juga dikomentari cukup pedas dalam akun Instagram Muanas Alaidit Muanas bahkan menyebut bahwa sudah capek memberi komentar soal pernyataan Yahya Waloni Karena levelnya sekarang sudah termasuk memecah belah Sehingga harusnya kepolisian beraksi dengan menangkap orang itu Nah kembali ke tanggapan Ferdinand Hutahian Lewat cuitannya pada Kamis 15 Juli Le Ferdinand menilai pernyataan mengindir keras sosok Yahya Waloni Yang disebutnya tidak memahami dengan baik dan benar tentang PPKM Sehingga bisa nyerocor senggak karuan seperti itu Begini cuitan Le Ferdinand dengan gaya khasnya Yahya Waloni ini tanpa pemahaman yang baik dan benar tentang PPKM Dan tak berpikir dampak dari ucapannya Apakah salah atau benar dia tidak peduli Yang penting bicara Mengejar popularitas dengan landasan kebencian Makanya fokusnya pada kafir bukan substansi PPKM Memang sampah Tegas Le Tentu sejadi akun Twitter pribadinya Memang susah memahami cara berpikir Yahya Waloni ini Sama sulitnya dengan memahami cara berpikir Rocky Gerung Yang cara berpikirnya nyeleneh tapi tidak nyambung dan kerap out of context Jika diterapkan pada masa sekarang Kalau kebijakan PPKM disebut strategi komunitas sama Yahya Waloni Bagian mananya yang dipengaruhi oleh paham komunisme Terus kalau misalnya dikaitkan dengan PKI Apakah pada masa kejayaan PKI dulu Sudah ada COVID-19 dan kebijakan yang mirip-mirip PPKM ini Atau jangan-jangan Yahya Waloni ini Seorang time traveler dari zaman Bahla Tapi nyasar dijatuhkan pada masa sekarang Sehingga segala omongannya kerap tidak nyambung Kalau tidak bisa disebut ngawur dan asal buka mulut saja Belum lagi ketika menyebut orang kafir yang sebenarnya Secara harfiah berarti orangnya tidak bertuhan Atau tidak beriman pada Tuhan Apakah orang-orang yang duduk di pemerintahan pusat saat ini Presiden Jokowi besertawa Presiden para menterinya Layak disebut orang kafir Hanya karena menetapkan kebijakan PPKM Atau kebijakan lain yang dianggap kurang pas menurut anggapan dia Rasanya pertanyaannya tidak perlu dijawab langsung kepada yang bersangkutan Karena percuma saja sia-sia dan menghabiskan energi Karena ujungnya nanti malah debat Atau lebih para lagi akan disetan-setankan Dianggap kafir liberal, kafir komunis Atau sebutan-sebutan mengerikan lainnya Yahya Waloni mungkin kesal Karena kegiatan ibadahnya pada Idul Adha tahun ini Terpaksa kembali dibatasi Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dikelar Terutama pada daerah yang menerapkan aturan PPKM darurat Namun semestinya Ya disampaikan dengan cara yang baik kan bisa Tidak lantas terkesan provokatif Dan memfitnah pemerintah Apalagi Waloni juga sempat berkata Ini mengapa setiap pelaksanaan Hari Besar Islam Selalu dikopat-kopitkan Nah mulai nganco Ada bagian ini Setiap kali berarti Pemerintah Jokowi melakukan itu imbauan Untuk tidak menggelar ibadah secara berjamaah Sekalipun tidak ada COVID Istilah dikopat-kopitkan juga sama ngaconya Karena seakan pemerintah baru menggunakan isu COVID Setiap kali mendekati perayaan Hari Besar Umat Islam di negeri ini Sampai mau pakai strategi penjajah ya Pak Waloni Dengan memecah belah bangsa ini lewat politik adu domba versimu Lewang pemerintah sedang berusaha membuat kebijakan yang sebaik mungkin Termasuk dengan sementara tidak menyelenggarakan ibadah Di daerah yang terkena aturan PPKM Kesampaian kok malah mau memprovokasi Pantas saja Leferdi Sang striker pelawan kaum provokatif Seperti dia ini Langsung beraksi Bahkan dengan tepatnya menyebut Pernyataan sampah Bukankah begitu kura-kura? Bagaimana menurut Anda?